Jadi masalah kan sekarang pengasuhannya dalam tanda kutip ini disalah artikan atau disalahgunakan nih Mas Fahmi Ada motif-motif keuntungan buat pihak-pihak tertentu gitu Mas Fahmi Apakah ISS juga melihatnya ada yang seperti itu? Penyalahgunaan memenang atau apa ya, pola pengasuhan yang salah gitu terjadi Kalau pola pengasuhannya tidak salah Kalau sepanjang tujuannya positif, tujuannya baik Untuk menciptakan perwira yang bagus gitu ya Jadi kalau mereka salah langkah ya ada yang ngingetin, ada yang negur, ada yang mengembalikan mereka supaya kembali ke jalan yang lurus, yang benar gitu kan Itu seperti itu, tapi masalahnya kemudian kalau kemudian bangunan yang namanya tadi, pengasuhan tadi itu kemudian digunakan untuk melakukan persekongkolan gitu Ini yang kemudian jadi masalah apalagi, kalau kita lihat di Polri, kalau boleh kita ngingetin, selama ini merit system ini nggak jalan Nggak sepenuhnya berjalan, sehingga kemudian peran kakak asuh ini juga sangat signifikan dalam menentukan nasib atau apa namanya Kesuksesan karir dari adik asuhnya Itu yang kemudian terjadi, karena merit system nggak jalan Kalau merit systemnya berjalan, sebenarnya tetap walaupun ada yang namanya kakak adik asuh ini Ya tetap saja nanti, yang jadi ukuran kan kompetensi, kelayakan Betul, betul, betul Walaupun ini adik asuh, walaupun kakak asuh, kalau nggak layak, nggak kompetensi Kompetensinya tidak mumpuni gitu ya Ya, ya nggak bisa dibantu disiapkan karirnya supaya mulus gitu Itu masalahnya disitu, jadi bukan program pengasuhannya yang bermasalah, saya kira hal-hal lainnya ya Dalam pembinaan karir dan pembinaan SDM ini Terima kasih